Sementara itu anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari, mengklaim bahwa molornya rekapitulasi suara Pilek Dapil 2 terjadi karena waktu yang diberikan untuk melakukan rekapitulasi suara ulang terlalu singkat. Dinamika pleno kan memang kerap kali terjadi ya, dari masa ke masa kita tahu kalau misalnya dalam pleno ini, rekapitulasi pleno ini memang ada dinamika. Nah, namun hal tersebut bukanlah kendala bagi kami, lebih kepada karena memang jumlahnya banyak, 233 TPS. Kalau di kecamatan saja, 233 TPS itu biasanya dikerjakan 3-4 hari. Jadi memang ini kami upayakan se-efektif mungkin waktunya, sehingga dari 2 hari pelaksanaan rekapitulasi kemarin kita jadikan bahan evaluasi, apa-apa saja yang bisa kita tingkatkan sehingga nantinya kita bisa menyelesaikan rekapitulasi ulang ini tepat waktu. Rekapitulasinya bakal selesai secara keseluruhannya. Oke, untuk rekapitulasi ulang tingkat kota, ini kami ingin, menginginkan ya, kita akan berencana untuk selesai secepat mungkin. Intinya dari KPURI ini mengarahkan proses rekapitulasi ulang ini jangan melewati dari rekap di tingkat provinsi. Jika misalnya jadwal rekap provinsi itu tanggal 28 Juni, artinya kita bisa berhitung mundur dari situ, kapan kita harus rekap di tingkat kota dan rekap di tingkat kecamatan, begitu. Berarti belum dipastikan hari ini selesai juga ya? Kalau hari ini kemungkinan nggak selesai, karena kan sekarang juga kita masih belum mulai ya proses rekap ulangnya. Untuk skorcing rekap ulang kemarin belum dicabut, jadi belum mulai lagi proses rekap ulang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.